Intro Baik, kita kembali ke pertanyaan ke Mbak Ayati Surahmani 45 tahun di dunia seni peran Gimana caranya tetap bertahan Dengan honor yang tak diinjak-injak Gimana tuh Mbak Ayati? Ya memang kalau soal honor Kadang-kadang saya juga Mungkin karena sudah cinta juga dengan pekerjaan ini Tapi mari kita saling menghargai Karena kita orang Indonesia Siapa lagi kalau bukan orang Indonesia juga Yang menghargai karya-karya kita ya kan Karena duit itu bukan berupa rupiahnya Tapi adalah sebuah penghargaan Dengan talenta yang tiap-tiap orang punya Cuma itu aja sih yang saya harapkan Bukan bertambah tua, tambah honornya turun Kalau mindset supaya tetap karyanya tetap berkualitas Sampai berapapun Karena memang buat saya Yang mewakili kehidupan kita sehari-hari Adalah di dunia film Tidak harus kita mengalami dengan yang sebenar-benarnya Tapi dunia film itu bisa mewakili Jadi banyak Iya kita kan mendapat peran macam-macam Jadi mewakili makanya akhirnya saya ya Apa? Saya akhirnya? Iya akhirnya saya menjadi suka gitu loh Menjadi suka Karena peran itu pun punya manfaat Untuk memberikan gambaran Kira-kira sepenggal kehidupan yang nyata di dunia ini Dan talenta itu digunakan untuk berbagi Ada satu kuncinya Apa? Jujur pada diri sendiri dan Tuhan yang kita yakini Jujur pada diri sendiri dan Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai Jumat kita ketemu lagi di acara Rumpi Terima kasih